Hanya bagian leher dan kepalanya saja yang bisa digerakan Karena itu sehari-hari Mbah dibantu kakak tertuanya Bapak Dian Memiliki tubuh yang sempurna Dan berfungsi dengan baik Memang keinginan setiap makhluk Tuhan Dan tak banyak orang yang mampu menerima kenyataan Jika dirinya terlahir tak sempurna Mbah Madi adalah sosok istimewa Ia ikhlas menerima ketidaksempurnaan tubuhnya sejak dilahirkan Hanya bagian leher dan kepalanya saja yang bisa digerakan Karena itu sehari-hari Mbah dibantu kakak tertuanya baru diam Takut banget Maksudnya dibolak-balik kayak gitu Terus si Mbah Madi juga gemeteran Sampai yang kejang Orang kayak gitu tuh Niatinya shock banget Nggak tega gitu loh Orang udah tua tapi kayak gini Nggak tega rasanya melihat Mbah Hadi harus diseret-seret Ini terpaksa dilakukan Karena Mbah Rudiem juga nggak kuat untuk menggendongnya Aduh Aduh Gua nggak berani Aduh Kenapa? Paku-kauan nggak pengen lo Itu betul kebetulan sampai kayak gitu Kenjang-kenjang gitu loh Duh nggak berani sumpah nggak bisa megangin Nggak berani dibantuin juga Aku takut banget soalnya Niatinya kejangnya tuh Aduh bener-bener parah banget Tapi Mbah tuh Dia nggak ngerasain apa-apa Dia nggak ngerasain sakit Tapi gue yang ngeliatin tuh Aduh Akut banget Ya Allah Betapa berat hidup yang harus mereka jalani Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki Bukan berarti Mbah Madi tak bisa melakukan sesuatu yang berarti Mbah Madi justru membuatku kagum Ia bisa berkarya dengan menjadi pembuat wayang kertas Ya Tuhan Engkau memang maha adil Jadi sekarang aku sama Mbah Madi Mau bikin wayang Ini udah dibikin sketsanya Tinggal diguntingin Habis diguntingin Nanti diwarnain Pakai sidol ini warna-warni Ini tangannya apa Mbah? Gue tangannya semar Oh Kalau yang ini gambar ini Tangannya semar Gue pukulnya tangan pukul Oh pukul Terus Mbah? Ini gawe Apa Oyang ini Perang dino biasanya Lima Lima dino veo Lima dino ini apa Atau itor meu Kalo bikin walang itu dia biasanya 5 hari Atau Satu tokoh gini Kalo bikin Dari dulu, Mbah Madi memang suka sekali dengan cerita-cerita pewayangan. Mbah Madi itu memang senang sama wayang. Dia sukanya dengerin siaran wayang kalau malam di radio. Kadang dengerin wayang, kadang dengerin ke toprak. Terus kalau ada orang kawinan, manggil wayang, dia suka minta antara anak-anak kecil buat nonton. Oke, Mbah. Ketukur miris. Aku nggak bisa membayangkan, seumur hidup Mbah hanya bisa telentang dan telungkup. Mbah sendiri nggak tahu persis apa penyebabnya. Jadi, Mbah Madi waktu di dalam kandungan itu, bapaknya megang ular. Nah, terus ularnya itu tuh diurut, diginiin sama bapaknya. Kan kalau lagi mengandung, biasanya suami pantang ngapa-ngapain binatang kan. Nah, waktu Mbah Madi lahir, itu dia jadi kayak gini, jadi lumpuh. Rasanya sulit dipercaya. Tapi memang, karena kondisi keuangan yang kekurangan, orang tua Mbah dulu juga nggak pernah ke dokter. Sampai detik ini, rasa kagumku sama Mbah semakin besar. Semangatnya mengarungi kehidupan ini sungguh luar biasa. Men, ini susah banget loh. Maksudnya, ini kayaknya gampang. Cuma dari barang-barang sederhana doang, karton sama spidol. Cuma, nggak setiap orang bisa bikin gitu. Sekalipun kita yang punya anggota tubuh sempurna, lengkap, berfungsi secara sempurna. Tapi, Mbah Madi, gila gue ngeliatnya, tapi speechless. Dia bikin, gue kayak mulut loh. Dan, gue bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa. Anggil loh Mbah. Ini dia, ini gelangnya, ini. Ini gelang gambar gelang. Oh, ini dia baru bikin gambar gelang. Sekarang dia udah nggak bisa gambar full kayak gini. Karena, giginya dia udah tua, udah rosok. Jadi, udah nggak bisa gambar penuh.